Sebuah kampung di Kelurahan Kedung Asam, Kota Probolinggo, Jawa Timur mempunyai kue kering khas yang hanya ada pada saat perayaan Lebaran Idul Fitri. Kota Probolinggo, tepatnya di sebuah kampung di Kelurahan Kedung Asam, Kecamatan Wono Asih, Kota Probolinggo, ternyata mempunyai produk makanan yang laris manis di saat Lebaran. Kue ini bernama Kue Banjar. Sekilas kue kering berbahan dasar beras ketan ini bentuknya mirip buah asam yang diberi hiasan seperti duri. Cara pembuatannya terbilang cukup rumit dan memakan waktu lama, mulai dari beras ketan disangrai hingga berjam-jam, hingga ditumbuk dan sampai benar-benar lembut. Selain itu, membuat hiasan menyerupai duri perlu keahlian tersendiri. Pembuatnya menggunting secara detail hingga teksturnya benar-benar rapi. Langkah selanjutnya, kue yang sudah jadi di oven selama 30 menit dengan api sedang. Setelah matang, didinginkan dan langkah terakhir di packing. Kue ini dibuat secara turun-temurun. Muliani usia 70 tahun merupakan generasi ketiga dari leluhurnya yang merupakan orang Cina. Kue Banjar sendiri menurut sejarahnya berasal dari daerah Banjar, Cina. Selanjutnya, sekitar 200 tahun lalu dibawa ke Indonesia, tepatnya ke Kelurahan Kedung Asem melalui pernikahan. Bagaimana ibu? Apa turun-temurun atau bagaimana ini? Iya, turun-temurun. Kue Banjar ini aslinya dari mana memang? Dari Cina. Memang leluhur warga Kedung Asem memang? Warga Kedung Asem itu anu paman saya, suami istrinya kurang Cina. Terus saudaranya itu yang ngajari ke sini. Jelang lebaran, kue yang satu ini diburu pembeli mulai seputar kota hingga pasar luar negeri. Harga dikisaran Rp45.000 hingga Rp65.000 perkemasan. Penasaran dengan tekstur dan rasa kue banjar? Anda bisa datang langsung ke Kelurahan Kedung Asem, tepatnya ke Ude Kue Banjar Pakis Jaya Alifas. Pesanan sesuai keinginan, mulai dari bentuk landak, kepiting, tikus, dan lain-lain.